Halo para Keters, kembali lagi bersama saya di channel Roket LMB, channel yang membahas semua yang ada di bumi. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 gua yang indah di dunia. Hmm, apa menariknya ya? Gua kan gelap. Nah, maka daripada itu, saksikan terus video ini sampai habis. Setuju sobat Keters? Tapi eh tapi, supaya kita sama-sama untung, subscribe dulu channel saya Keters, supaya channel ini makin maju dan berkembang. Lalu kalian juga akan terus mendapatkan berita unik keren wow lainnya. Setuju Keters? Nah, wisata gua selalu diminati para traveler karena memberikan sensasi misterius dan menantang. Di Selemuti Kegelapan, beberapa diantaranya memiliki medan yang cukup ekstrim. Nah, tapi di dalam kegelapan gua ada lho kesan yang sangat indah. Mau tau, mari kita meluncur. Nah, yang pertama adalah gua Swalos di Meksiko. Eits, gua Swalos bukan sental Swalow ya Keters. Gua ini terletak di kawasan hutan hujan San Luis Potosi, Meksiko. Kedalaman gua ini mencapai 400 meter lho Keters. Uniknya lagi, pintu masuknya meharuskan kita terjun bebas untuk memasukinya. Hmm, ini mau berpetualang apa mau mati ya? Tapi ne Keters, hal tersebutlah yang membuat para traveler merasa tertantang untuk masuk ke dalamnya. 2. Gua Jomblang, Indonesia Indonesia juga punya lho Keters. Gak percaya, nama guanya adalah Gua Jomblang. Gua ini berada di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang membuat wisatawan tertarik memasukinya adalah karena keindahan semburan cahaya yang masuk ke dalam gua tersebut, Keters. Sayangnya sih, kamu harus berani bergelantungan pada seutas tali untuk dapat sampai ke dalamnya. Mau minat untuk memasukinya? Nah, nah, gua ketiga adalah Gua Kau Luang di Thailand. Pindah lagi ke negara putih nih, Keters. Di dalam Gua Kau Luang ini, kamu bisa menemukan artepak buddha dengan mudah. Dan salah satu rekomendasi yang bisa kamu datangi adalah Gua Kau Luang ini, Keters. Masuk ke dalam gua ini gratis lho. Tapi kamu harus berhati-hati dalam menuruni puluhan anak tangganya yang curam. Nah, yang keempat adalah Gua Krubera di Georgia. Gua Krubera atau Foro-nya merupakan gua terdalam di dunia locators. Nggak percaya. Kedalamannya mencapai 2,197 meter. Dan lokasinya terletak di wilayah pegunungan Paukasus, Georgia. Sekitar distrik Georgia, Abkhazia. Gua ini terdiri dari sumur-sumur vertikal yang saling terhubung di akhir perjalanan. Kamu akan disuguhi pemandangan spektakuler beberapa kolam berwarna biru beserta batuan stalin tik di sekeliling dinding gua. Nah, yang kelima adalah Gua Waitomo Selandia Baru. Berada di surga wisata ekstrim di dunia, gua Waitomo cukup banyak mencari perhatian wisatawan. Selandia Baru lho, Sobat Keters. Disinilah kamu bisa menemukan sebuah keindahan di dalam dan sunyinya sebuah gua. Daya tarik utama dari gua ini adalah cacing bercahaya di dinding tersebut. Wow, hebat ya. Yang ke-6 adalah Gua Manjanggul Lapa Tup, Korea Selatan. Ada banyak gua yang tercipta secara alami karena dialiri lapas secara terus-menerus. Salah satunya adalah Gua Manjanggul Lapa Tup di Pulau Jeju, Korea Selatan. Inilah gua lapa terbesar dan termegah di dunia dengan panjang sekitar 8.928 meter dan tinggi 30 meter serta lebar 23 meter. Nah, yang ke-7 adalah Batu Seikers, Malaysia. Nah, yang terakhir berasal dari negara tetangga kita, Locators. Banyaknya etnis India di Malaysia tak lepas dari Batu Capes atau Gua Batu di Selangor, Malaysia. Hingga saat ini, Gua Batu masih dipungsikan sebagai tempat peribadatan bagi masyarakat Hindu di Malaysia lho. Saat berada di dalamnya, Keters, kamu dapat melihat kuil utama. Nah, tak hanya tempat peribadatan, festival Hindu, Taifu Sam juga digelar di sini, Keters. Nah, itu dia, Keters, beberapa gua yang paling indah yang ada di bumi ini. Dan, bagi kalian yang takut akan kegelapan, mulai sekarang gak usah takut masuk ke dalam gua. Mungkin, yang kalian takutkan gua tersebut bisa mempunyai keindahan yang sangat menakjubkan lho. Dan, ingat, Keters, gelap belum tentu gelap lho. Nah, bagi kalian penonton baru, klik tombol subscribe, like, comment, and share. Agar channel ini makin maju dan berkembang. Setuju, Keters? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Keters. Bye, Sobat Keters.